Intro Perjalanan Travel Dots kali ini sampai di kota pelabuhan tersibuk di Tiongkok, Shanghai. Dan pengalaman luar biasa mencoba kapal pesiar mewah, Explorer Dream, dimulai dari Shanghai Wusongku International Cruise Terminal, yaitu salah satu pelabuhan kapal pesiar internasional yang berada di kota Shanghai. Nah, bagi Anda yang ingin berpergian ataupun berlibur ke luar negeri, pesawat masih menjadi mode transportasi andalan dan juga terfavorit. Nah, bagi travelers yang ingin mencoba hal baru, kapal pesiar dapat menjadi pilihan untuk Anda mengantarkan ke tempat tujuan. Lalu seperti apa? Suasana dan juga kapal pesiarnya yang akan memberikan suasana berbeda, saya Aditya Warman. akan berbagi pengalaman liburan mewah saya di atas kapal pesiar di Travel Dots. Satu dekade melayani perjalanan wisata mengaruhi samudera. Dengan nama Superstar Virgo, Genting Cruise Lines mengubah salah satu kapal pesiar mereka menjadi Explorer Dream. Perubahan senilai 56 juta dolar Amerika Serikat tersebut jelas menaikkan kelas kapal pesiar buatan Jerman ini dari bintang 4 menjadi bintang 5. Dan saya beruntung dapat mencicipi liburan mewah ala kapal pesiar bersama Explorer Dream. Kapal pesiar ini menjalani rute pelayaran dari Tiongkok menuju Asia Tenggara, melintasi Singapura, Jakarta, dan juga Bali di Indonesia. Lalu menuju Australia sampai ke Selandia Baru. Saya menjuluki kapal pesiar ini sebagai sebuah kota terapung. Karena segala fasilitas dan juga objek hiburan yang biasa kita temukan di sebuah kota, semuanya tersedia di atas sebuah kapal dengan pelayanan bintang 5. Bagi travelers yang ingin menikmati liburan kapal pesiar seperti ini, bisa memilih satu di antara 928 kabin atau kamar yang ada. Tipe kamarnya pun beragam, dari tipe kamar standar, tipe ocean view, hingga tipe kamar mewah yang dibagi ke dalam 4 kelas, yakni Palace Suite, Palace Dulux Suite, Palace Penthouse, dan juga Palace Villa. Masih banyak hal menarik yang tak kalah memanjakan mata yang saya jumpai di atas kota terapung ini. Tetap di Travel Notes. Selamat datang di istana kecil saya, Palace Villa. Mau tahu kamar liburan mewah saya di kapal pesiar ini? Mari ikuti saya. Selamat datang. Pertama kali masuk, kita akan ditemukan sama ruang makan keluarga dengan sentuhan arsitektur Italia yang modern. Dan enggak hanya itu, yang spesial, ruang tanggungnya kita memiliki balkoni pribadi yang bisa melihat suasana luar. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih menarik dan tentunya lebih spesial. Setelah ruang makan, kita akan bertemu dengan ruang keluarga dengan dilengkapi televisi yang cukup besar. dan enggak lengkap rasanya kamar mewah tanpa kamar mandi yang mewah. Dan inilah ruang kamar utama. Kasur dengan saat luas. Tentunya nyaman, tapi... Tidak berhenti di situ saja yang paling menarik. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Bagaimana? Ini bisa kebayang dong, sambil berjemur-berjemur, kita jacuzzian di sini sambil melihat pemandangan yang sangat indah dan juga live music dari bawah sana. Dan juga ada pool yang bisa menambah suasana liburan mewah kali ini. Dari kamar bak istana, eksplorasi kapal, kita lanjutkan. Sebagai kapal wisata, Explorer Dream lengkap dengan beragam fasilitas hiburan dan juga kegiatan yang menunjang aktivitas liburan. Gemar menikmati musik dan berdansah, bermain game virtual reality atau hobi kuliner, hingga aktivitas luar ruangan bermain air, semuanya tersedia. Wisatawan tak perlu repot, menyesuaikan dengan hobi mereka. Hai, nah sekarang saya sedang berada di salah satu pool. Selamat datang di sini. Selamat datang di sini juga. Terima kasih banyak untuk menghadapi kami. Selamat datang di sini. Terima kasih banyak. Well, sebenarnya ini adalah kali pertama saya di Shanghai. Kami pertama saya di kruis. Apa yang harus saya lakukan di sini? Nah, sebenarnya, Anda adalah yang berpikir. Terima kasih. 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 Beritahu saya tentang facility. Di mana kita sekarang? Uh-huh. Uh, the, uh, the pool area. Okay. So, you can see the pool area that, uh, is kind of very, uh, Italian kind of a setting. I feel in Rome, Paris, you know what we're like. Cruising is kind of a very fast catching up travel trend in Asia. In fact, it's the fastest growing travel trend in Asia. Yeah. And, uh, it's really very suitable for all age school. The perspective is changing. Yes. Curse is not only for old person. That's right. It's for youth, for, you know what I mean, like people with desire. Exactly. Telling us where we at right now. I mean, like, I see pool and gyms over there. Right. Now, what actually this is, uh, in fact, it's an indoor exercise pool. Indoor? I think it's really a good place to do some exercise. You know, healthy lifestyle. To burn your fat. Yeah, yeah, yeah. Healthy lifestyle. Yes, yes, yes. Yeah, and yet, if you can see that we got, uh, quite a big, uh, gymnasium actually over here. The cruisers is cruising in the ocean. Where you're on the track mill, yeah, actually overlooks the ocean. that's a kind of like experience that. I can imagine. The journey of the cruiser. Now, I'll show you some other interesting places as well. Mari ikuti saya. Mr. Goh masih mau menunjukkan beberapa fasilitas yang menarik yang tentunya dimiliki oleh, um, kapal ini. Masih tersisa waktu untuk saya menikmati kemewahan kapal pesiar ini. Sekarang, saatnya sirahat, karena besok waktunya main air. Keseruan, pelesir mewah saya akan berlanjut. Travel Notes kembali. Usai cedah. Kapal dengan bobot 75 ribu gross tonnage ini mampu mengangkut 2 ribu penumpang. Dari total tersebut, seperempatnya adalah kru kapal yang bekerja di bidang pelayanan dan juga mekanik, dan semuanya multi keluarga negaraan. Menyinggung soal multi keluarga negaraan, saya jadi ingat saat menaiki kapal ini, saya disambut oleh kru asal Indonesia. Nah, saya berkesempatan lagi untuk berbincang dengan mereka diselah kesibukan mereka melayani para tamu. Ini, kontrak kedua saya. Pertama, saya di Star Cruise Superstash Libra. Ya. Untuk kontrak kedua, saya dipanggil ke Superstash Free Girl yang sekarang jadi IDR. Ini udah 8 bulan. Explore deal. Karena satu kontrak 8 bulan. Jadi belum, belum 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Kalau senengnya sih seneng, karena kita bisa explore di berbagai negara. Walaupun masih di Asia, tapi tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungi, jadi kita bisa kunjungi tanpa mengeluarkan biaya. jadi kalau negatifnya sih ya kangen keluarga. Pasti. Tapi sekarang karena konsep udah berubah jadi explorer dream, wifi udah bisa diakses lewat cabin, break time. Every time. Kalau kita pengen telpon, kontak keluarga, sudah gampang sekarang. Jadi kita buat macam keluarga di sini, kita ada break time. yang after duty, kita pergi crew bar, rame-rame, kumpul. Aku dari Jawa Tengah, ke Bumen. Orang Apak katanya gitu. Sebenarnya dulu sih nggak kepikiran pengen masuk ke kapal gitu ya. Tapi gimana ya, aku mungkin karena seneng kayak traveling-traveling gitu, kayak wah jalan-jalan gratis gitu ya. Udah sih, kesini aja. Untung sama orang itu didukung gitu. aku udah dua kontrak ini, satu kontraknya itu delapan bulan. Harus disiapkan itu kayak bahasa Inggrisnya itu pasti ya harus bisa sih. Terus kayak ya hospitality-nya itu harus ada. Jiwa kayak melayani. Iya, melayani itu harus ada. Terus kayak service from the heart-nya itu harus ada gitu. Service from the heart. Yang terpenting itu banyak temannya sih. iya, have fun sama teman-teman. Kayak sebenarnya kayak waktu lebaran itu sedih juga karena udah dua kali lebaran dan tiga kali ini nanti lebaran di... Gak pulang ya. Iya, gak pulang. Ya, pasti kalau ada apa ya, ada rasa sedihnya, ada rasa senengnya sama teman-teman juga gitu. Kita kontak dengan keluarga itu kayak pakai wifi gitu, tapi terbatas gitu. sedih, sedih. Iya, kadang suka nangis. Sampai sekarang masih suka nangis. Sedih, sedih. Pagi ini cuaca menunjukkan di angka 12 derajat Celsius. Cukup dingin di perairan Shanghai, namun ini enggak membuat keinginan saya berhenti begitu untuk mencoba sejumlah fasilitas permainan air dan juga outdoor yang kapal kesiar ini miliki. Saya enggak sabar untuk mencoba slide di atas sana. Yuk, ikuti saya. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, saya akan ambil slide. Ya, baiklah. Oke, terima kasih banyak. Kita mau naik sebentar lagi ya. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Terima kasih banyak. Saya mau naik slide ini? Ya, Sure. Oke. Oke, jadi sebelum kita meluncur ke sana, kita harus melepas kacamata, jaket, sendal, dan kita siap untuk meluncur ya. Oke, Gilbert, thank you. Can you hold this for me? Thank you. Oke. bermain seluncuran air di suhu 10 derajah ternyata cukup beresiko. Suhu yang dingin membuat sebagian seluncuran sulit untuk dilewati. Hasilnya, saya tersangkut pemirsa. selanjutnya, kita ke jacuzzi. Setiapnya, saya menghangatkan diri dengan jacuzzi yang tentunya tersedia di kampung pesi hari ini, Explore Dream. Bagi kebanyakan orang, berlibur bagaikan oase di tengah kepenatan rutinitas sehari-hari. Memiliki kesempatan berlibur dengan konsep yang tidak biasa, seperti liburan di atas kapal pesiar. Jadi salah satu pilihan bagi pencinta petualangan yang mencari sensasi berbeda. Terima kasih telah menonton!